Oke, udah Jadi kalian berkomen-komen aja Karena saya mau ngerjain tugas Apa nih Siapa yang Kalian punya gak Guru gitu Siapa yang guru olahraganya Sangat santai Kayak Guru aku ada soal ulangan harian Tapi soalnya 10 doang Terus kayak soalnya gampang Terus gak ada Gak ada Tenggatnya doang Eh gak ada tenggatnya Hah, nge-lag Tuh kan gak usah di spill lah Bahaya emang disitu Gue tuh pengen ya ngasih tau kayak Kayak maksudnya Bisa minta bantuan juga kan dari kalian Cuman kayak Gue yakin nih banyak banget yang cepu Kayak kan Tapi emang Eh sekarang bulan berapa sih? Sembilan ya? 10 Oh 10 GCA amat udah bulan 10 Masa kan kemarin baru bulan 1 2021 Gak cepu gak seru Iya sih bener Iya pokoknya Kita Emang Iya kerjasama ya guys ya Pokoknya kita Emang kagak Ada dari pokoknya Kalian pasti udah tau deh Pasti kalo misalnya Teman-teman terdekatnya Tidak ngucapin ulang tahun Kaki Kanan Pasti kalian tau kan Kayak Kalo misalnya Kalian punya sih Punya teman-teman Gitu Yang baik Terus Tiba-tiba gak ngucapin Gitu Pasti kan ada sesuatu kan Terus tadi tuh Tadi pagi Si Mira Ini ke Keinian gak sih Jarinya Gak Gak Terus tadi pagi tuh si Mira Tidak lho Aku gak bisa tau Tuh kan Aku gak bisa banget Nulis sambil ngomong Tadi pagi Iya iya Tadi pagi tuh si Mira Marah-marah di grup Aku kenapa ya gak bisa Nanti tuh Apa sih Lo ucapin saya dong Besok ulta Habi deh Mungkin gak boleh ya Kalo ngucapin Iya Mira Mira marah gitu Kayak Dia nulis gitu Apa sih Gak marah sih Cuman dia kayak Ngedumbul aja gitu Di grup Gak pake telor Apa sih namanya Dia kayak Mikir Eh bukan mikir Dia kayak ngetik gitu Kayak Emang adik-adik disini Itu kan ngomongnya di grup kan Emang adik-adik disini Gak ada yang inget Ulang tahun saya Terus Dia kirim stiker Apa sih namanya Pokoknya Nanti dia aku SS Nanti aku SS Aku masukin twitter Pokoknya dia kirim stiker Apa sih namanya Terima kasih Untuk semuanya Bye Sumpah Mira Ya ampun Kecihan Emang siapa yang ulta gitu Soalnya Kemarinya Tuh kita abis Abis Pokoknya Chat terakhir Yang ada di grup itu Ngucapin papanya Adil ulang tahun Dan itu tuh Ngucapin ulang Papanya Adil ulang tahun Tuh Kayak jam Setengah dua belasan Gitu Apa 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 Ini sih Belum 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 Eh Apaan sih Aku baca komen Aku baca komen Katanya Kasian opung Udah rentan Gue disini aja deh Biar sekalian baca komen Biar sekalian lihat Soalnya Sumpah aku suka banget Sama guru Bahasa Inggris aku Soalnya Apa sih namanya Latif SR Lo gak ada di Mira Kan Kayaknya gak ada Lagi kelas Tapi ngantuk banget Ya nonton showroom aja Sambil kelas Kalau kelasnya di laptop Aku kelas Kenapa Pasti kan banyak tanya Kayak Oh lah emang gak kelas Aku kelasnya jam 9 nanti Jam 9 lagi nanti Jadi Selesai jam 8 Terus break time dulu Kacangin kamera Aduh Enggak guys Ini tuh kita gak beneran Ini tuh bercanda Aduh Lah itu ada kamera Emang gak ya Hai Mir Aku Aku ada sulat nih Aku ucapin Raha BD Disini Nanti kalian screenshot ya Eh tapi Jujur Jangan ngomong-ngomong dong Aku kesel nih Kalau pada cepu Kita tulis Tapi ini Happy Birth Birth Mana nih Ini Aku punya pulpen magic Ini kan kosong-kosong Tuh Bisa gak sih disini Bisa gak sih disini Maksud disini Tuh Tuh Kayak ini gak ada Pasti ada Lucu kan Ini pulpen emang Sangat lucu Tapi Ya happy birthday Tapi birthday itu gak keliatan Keren kan Tuh Wee Disco Disco Keren kan Emang Ini dari sini Kata nih Aduh ini tuh Kalau di kamera tuh Gak bisa terlalu terang Gitu loh Silahkan yang mau SS Tuh Tuh ada lasernya Bagus kan Bagus dong Ini aku belinya di 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 Apa sih namanya Di Toko Toko Bukan Iya Toko sih Jatonya Di toko Bukan Apa ya Toko apa sih Kayak toko Pernak-pernik Bukan Toko Serba ada Bukan 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 di Gramet Toko serba ada Yang Dari Jepang itu Tapi di Indonesia ada Ini mereknya nih Eh kan kita gak boleh ya Tapi yaudah lah Disini Disitulah pokoknya Yang penting Yang gue gak nyebut Di toko mini Bukan daiso Mini shop Murah banget guys Cuma 11 ribu Tau gak sih Kayak Gue rasa pengen beli 3 Kayak lucu gitu Kalian mau aku tulis apa lagi Toko bangunan Parah 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 Ini gue nolos nomor 1 Terus disini juga kan Aku mikir gak kayak Apaan sih Kayak ginian doang Gitu Eh ternyata disini ada pulpen lagi Coba kita tulis ya Kita Aku tuh udah siapin Aku tuh tadi udah cari jawabannya Jadi aku tinggal salin disini Soalnya aku biasanya ngerjain Tidak condong ke depan Udah Tidak menggerakkan kaki Tapi gak gitu enak sih Dia tuh Ya baterainya abis guys Aku tuh gak pernah ngecas malam malam Jadi aku selalu ngecas setiap pagi Makanya baterainya saya sehat Tapi kayak gak sehat gitu Kayaknya pake Xiaomi Tuh Dan ternyata tuh dia warna biru Pulpennya Ternyata warna biru Terus kayak gak terlalu enak gitu Gimana sih ceritanya sehat tapi gak sehat Dia tuh kayak ya Apa sih lulu Percet aku Buset pagi-pagi SR Iya dong Ayo mau ini Mau bareng SR nya Baterainya abis pagi-pagi bikin kesel ya Sebenernya enggak sih Soalnya Soalnya aku emang gak ngecas malam malam Maksudnya sehat gak sehat tuh kayak gini Misalnya ini gue Gue tuh keliatannya sehat kan Kayak oh my god nih Allah kayak gak ada sakit apa-apa gitu Cuman dalemnya gak tau kan Aku juga Kayak gak tau nih dalemnya sehat apa gak Maksudnya kayak gitu Itu Maksudnya Kayak gitu Collab-collab Coba tanya si lulunya mau gak Entah dia nonton live showroom aku Atau Lagi ulangan PJ Oka Katanya baru bangun dia guys Rambut gue kayak ayam Pagi dia Pagi-pagi nyisir Aku setiap pagi nyisir Tapi kalau setiap mandi gak nyisir Aneh gak Ini aku belum keramas tau Apa tuh Barangnya Eh Aku dimasakin Udah nanti aja ini Kain temennya aku makan aja deh Aku tuh udah lama banget gak makan mie Sekitar Duh kok ada ini sih Ada nautif baterai habis Iya Pokoknya kita makan aja dulu ya Soalnya kayak Ya Kayak aku emang sudah merencanan lah Hari ini mau makan mie Karena aku sambil live showroom kan Jadi Aku Bisa menginiin kalian Tahu aku dulu Amin Betul Aku tuh Udah lumayan lama sih Enggak Lumayan lama sih Waktu itu terakhir makan mie tuh Waktu hujan Pokoknya itu aku lagi libur Aku lagi enggak Aku lagi libur Aku enggak Enggak teater gitu Hari Sabtu apa hari Minggu gitu Karena kayak hujan gitu kan Hmm Hmm Enggak 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 Aku terakhir makan mie tuh Waktu aku ke puncak Bareng JMT Wah itu gila Kita mie terus Kayak Malam-malam makan mie Besoknya makan mie lagi Padahal tuh ditawarin Kayak mau makan Mau makan apa Makan ini enggak Makan Maksudnya Banyak pilihan makanannya Ada soto Ada soto Ada soto Ada soto bandung Soto kuning Ada sob Tapi kita tetep pilihnya Mie Opung kenapa gak ikut Opung kenapa gak ikut Jadi Opung tuh sebenarnya mau ikut Justru tadinya aku yang gak ikut Karena kan papi aku kan Luar kota kan Waktu itu Tadinya tuh Kita tuh Jadi bukan Kita tuh bukan Apa kayak Ininya doang Bukan anak-anaknya doang Tapi ada orang tuanya juga Kayak ada mamanya Mamanya si O'Neill Mamanya Adele Nah tapi Jadi tuh Paling awal tuh Paling excited tuh Si Mira kan Terus kita juga mau bikin Game gitu Kita tuh udah beli Barang-barangnya gitu kan Nah tapi Tapi ternyata Mira ada acara keluarga Di Lampung Jadi dia pulang kampung Tapi kita kayak mikir kan Kayak Mira kan maksudnya Jarang-jarang gitu ya Ke Lampung Kalo misalnya main sama kita kan Main sama kita kayak Udah tiap hari lah ya Gitu Jadi Ya akhirnya Akhirnya Mira gak bisa Gak bisa ikut Tapi kita tetep Tetep mau main game itu Soalnya kita udah beli Sumpah kita tuh Pengen main gitu loh Pengen main Kayak Abis lima dasar Pake balon Gitu-gitu Seru dah Tapi emang Sengaja Kita gak mau Kalo misalnya gak ada Mira Jadi kayak kita save dulu Tapi Yang penting Tadinya mau minggu ini kan Cuman minggu ini Udah gak bisa Soalnya kayak Udah ada video call juga kan Terus Si Mira nya Ada birthday to shoot kan Gak bisa juga Jadi Kita mikirnya Padahal mau ngerai ulang tahun Mira Di puncak gitu kan Tapi kayak Oh ternyata gak bisa Yaudah Next Next gitu Siapa mau Siapa kan Orek tempe terenak Mau Mau Soalnya kayak Kalo misalnya Kita aja tuh Mau pergi tuh kayak Aduh pergi gak ya Soalnya kayak gak enak gitu Tapi ini Kayak Mumpung libur gitu loh Sebelum Banyak kegiatan Jadi Ibaratnya kayak Healing lah ya Healing Bahasa jaman now nya Hmm Kalian ada yang sekolah Offline ya guys Aku juga ada Gue gak jadi Sekolah Agak jadi Ngerjain tugas gue Kita sarapan dulu Kawan Baru kerjain tugas Enggak Kalo perut kosong Otak makin kosong Tapi kalo perut kenyang Otaknya malah gak bisa mikir Makanya kita makan tuh Harus secukupnya Ntar kalo kurang Ya nambah lagi Ini lagi kelos lah Jam kos Aku waktu hari Jumat Dua Jadi kan aku Sekolah tiga sesi gitu kan Gak usah nanya Sesi-sesi kayak video call Emang iya Emang sekolah aku tuh Persesi gitu kayak video call Satu sesinya tuh Satu setengah jam Nah Terus Pas sesi satu tuh Ada gurunya gitu kan Tapi Aku karena gurunya Guru B Indo Dia tuh kayak Apa sih namanya Dia kelas Bikin VCon gitu ya Cuman dia Emang lagi sibuk juga Jadi dia kayak VConnya gak terlalu yang serius-serius banget Terus Pas pelajaran kedua Pelajaran kedua Gurunya Pelajaran kedua apa? MTK Gurunya tuh Dia kayak Emang lagi ngurusin sesuatu gitu Karena dia Apa sih kayak Wakil kesiswaan gitu kan Udah tuh Jadi kita gak ada VCon Terus Sebenernya kita VCon Yang MTK itu Cuman Kayak yang gantiin guru Guru PKL Apa gak ada sama sekali gitu Terus Pas pelajaran ketiga Yang TIK Gurunya gak ada sama sekali Aku kelas 12 Gue juga kaget Kok gue dari kelas 12 aja Padahal waktu masuk di KT Aku masih kelas 9 Udah 3 tahun Aku sekolahnya nanti guys Jam 9 Gak keras saya Iya sumpah Kalian pernah gak sih kayak Perasaan Gue baru lahir Kok gue udah mau kuliah aja Tukang sayur Anak hebat Guru nonton Iya-iya Masuk uwi Mau gak lah Mana mungkin Guanya juga kayaknya gak mau sih Saingannya berat banget Keren sih yang masuk UI Kayak Keren Padahal rumah aku Kayak orang-orang kan Ke UI Banyak kan ngekos gitu ya Aku Kalo ke UI Gak perlu ngekos sih Gak jaga banget Lalu padat Lalu padat Ui tugas dan kegiatannya Terus lalu sekolah cepet banget Atau setengah jam Sekolahnya Iya ya Kok cepet banget Pokoknya jam 11 udah sesel Eh Kuliah BSI aja Belum Terlalu Tak Gua 2006 kelas 9 Emang betul ada aku aja 2006 kelas 9 Emang harusnya begitu Emang harusnya kalo di daerah Gatau nih, di daerah gue doang Kita daerahnya beda-beda Kalo di daerah aku tuh harusnya aku 2005 itu Kelas 10 Udah BSI Udah UBSI sekarang Oh iya BSI apa sih kepanjangnya Universitas Bisnis Bukan Gue 2005 kelas 11 Iya gue 2005 Eh gue disini banyak sih Yang tahun 2006, 2004 Bank Syaria Indonesia Oh Bina Sarana Informatika Malam Eh bisa tuh bayar, aku kemarin liat kan ya Di Shopee Eh balikasih Pokoknya di Shopee gitu Bisa ada yang bisa bayar sekolah gitu Terus gue carikan sama sekolah gue Eh gak bisa Tapi ada tuh BSI bisa Bohong lah jangan percaya Wih Gue semen-semen lain nih Wih Gue 2008 2008 Iya ya kalo dapet cashback mah gue juga mau Saya diskon 50% gitu Gue semen satu udah pusing Sembilan satu Berarti umurnya sekarang berapa tuh Aduh guys gak bisa mikir Kenyang banget Ih kan harusnya hari ini aku tuh mau workout Aduh Gue Gue tuh gak bisa dipercaya deh Gini-gini Giran udah niat banget SR jam 8 Kemarin tuh Niat banget SR jam 8 Kayak Ya Udah ngacet nih Pasti abis ini Kagak jadi belajar nih Tapi tenang aja guys Ini tuh Dikerjainnya Dikerjain Iya wacana doang Terus sekarang aku mulus Aku tuh kapasitas perutnya kecil banget dah Kayak aku tuh pengen Kalo misalnya lagi di mal gitu Aku tuh pengen kayak beli ini Tapi mau makan ini juga mau makan ini Tapi gak kuat Tapi gue tuh pengen Di mulut tuh pengen Tapi perutnya udah gak kuat Gimana ya caranya Guys kalo misalnya Aku kan mau daftar kuliah nih Terus Rata-rata nilai aku 85 Menurut kalian Menurut kalian Ini nanya doang sih ya Kalian harus jawab jujur Menurut kalian kalo misalnya aku ambil Beasiswa rapat Beasiswa rapat bisa gak ya Nilai 85 Boang aja mulutnya Coba swipe lah Udip aja lah Udip aja lah Udip dimana dah Oh tergantung Oh tergantung Oh gua pikir tuh kayak ada standar nasionalnya gitu loh Udip di Semarang Yeay Ngadi-ngadi 85 bisa negeri kok Masa sih Saya tuh tidak percaya diri Saya sudah menobatkan Kalo misalnya Olah lo gak bisa lah Masuk PTN Kayaknya lo gak bisa deh Udip-dip UGM UGM aja biar kita sekota Iya saya jaketinya gimana ya Saya nanti jaketinya online ya Aku juga gak boleh Gak boleh keluar dari rumah pokoknya Keluarga gue tuh gak ada yang bisa percaya sama gue Unbrau apa Universitas Brawijaya UGM Depok Bukannya UI di Depok Brawijaya Brawijaya Kalian pada kuliah dimana guys Boleh tau gak Minus aja kawan Gue nanya Padahal disini rata-rata Umurnya 2004 2000 Aku tuh kayak Kaget aja gitu loh Maksudnya Kayak Dulu tuh ya 2005 2004 Sama orang-orang tuh dianggap kayak Apa sih anak kecil 2004 2004 Terus sekarang tuh kayak udah gede gitu loh Masa 2004 sekarang udah mau 18 tahun Abang Aneh gak sih Yang gak aneh sih Gue yang aneh Maksudnya kayak Kok bisa cepat itu sih Maksudnya waktu itu kemana gitu Kayak Ngerti gak sih makanya Kayak dulu aja UPH lah Uti Uti apa tuh Unmol Gak ada yang kuliah di BSI guys Ya kan Kalian juga ngerasa gitu kan Waktu kemana Waktu kemana-mana Iya sih Kayak Kok bisa gitu Eh bisa sih Maksudnya kayak Secepat itu kah Perasaan kemarin gue tuh Sumpah ya dulu tuh aku Kayak dianggap Orang Si paling pagi memang Iya dulu tuh ya Aku tuh Di angkatan itu Aku tuh paling kecil kan Maksudnya aku paling muda Di satu angkatan sekolahku Jadi tuh aku apa-apa tuh Selalu dianggap kayak Eh apaan sih Masih kecil juga Gak boleh tau ini Jadi gue tuh terkadang kepo gitu Jadi udah terbiasa kayak Saat aku di JKT Ternyata aku menemukan Yang lebih kecil dari aku kan Terus aku kayak Oh Sugoi Terima kasih Yori Jadi gue sudah dianggap Ya Bisa dibilang kayak Ya udah gede lah ya Iya gak sih Terus kayak sekarang ngerasa Kayak Siapa ya Misalnya Enggak-enggak Sebenernya tuh bukan Bukan waktu Tapi gaya hidup Enggak sih Menurut gue ya Sekarang tuh kayak Anak-anak 2000 Kayak 2006 2007 2008 tuh Kayak Sepantaran aja Sama kita Enggak sih Kayak adik aku tuh Adik aku tuh Gayanya sama Gak sama banget sih Sama gue Cuman kayak Gayanya tuh Dari bisa dibilang Kayak Kayak orang 2000 2003 2004 Gitu loh Cep Maksudnya Bukan waktu yang terlalu cepet Tapi kita yang Kecepetan dewasa Iya gak sih Iya kan Kadang tuh gue Kalo misalnya Pergi gitu ya Terus kayak Adik gue nih Style-nya kayak Kok Menjadi kalah Saya Gitu loh Iya liat deh Tahun 2000 Mira tahun 2000 Tapi Mira kayak seumuran gak sih Sama gue Sampai ya Mira Kak Vivi Apaan sih Apaan sih Ini aneh banget deh Kak Vivi tuh kayak Seumuran banget sih Sama gue Kayak Kalo misalnya orang gak tau ya Kak Vivi tuh Umur 21 tahun Pasti dia kayak mikir Oh ini seumuran sih Tahun 2004 Emang Anak-anak tahun 2000 tuh Muda-muda Iya kan Ngerti gak sih maksudnya Cuman bingung aja Sebenernya cuman bingung aja Iya kan Aduh Saya bingung Lingkungan kerja emang beda sama sekolah Iya sih jujur Sesuai gen sih Oh jadi kalo gen 7 Gen 7 semua gitu Saya angkatan era perang dingin Wah Lu sama bapak lu Tuhan siapa Kalo gue bilang Tuhan gue kan Takut dong Dari pemikirannya sih Iya betul-betul Tapi anak-anak-anak kayak Aku kenal temen-temen aku gitu ya Pemikiran tuh kayak Gue bingung aja Masa kayak Kok nih temen-temen gue udah bahas kuliah Perasaan waktu itu Masih nanya SMP lu tingkat berapa Iya gak sih Olah dateng gak pas nikahan Bapak sama ibumu Amel pasti gak main FB Iya sumpah Bahkan adik gue tuh kayak gak sempet Gak sempet punya Facebook Lifestyle paling berpengaruh Belum juga dicetak Aku sekolah jam 9 Semuanya Saya sekolah jam 9 Tuh masih 19 menit lagi JKT menolak tuh Iya sih Tapi Jujur ya Kayak OCD anak sekarang tuh kayak keren-keren banget Gue tuh sampe bingung Kayak Biasanya kan dulu kan Oh aku OCDnya mau ngikutin Ada role modelnya gitu loh Mau ngikutin Cishani misalnya nih Tapi kayak Aduh Banyak banget gitu Abis ini pelajaran Bahasa Inggris Kamu adiknya Amel kan Lah aku yang jam Yang kos Inggris lah Aku Eh gitu Tau gue guys Kan saudara aku kan Aduh gue kebanyakan cerita ya Kan kemarin kan Saudara aku Ini ya Dateng ke rumahku gitu ya Ini saudara yang tetangga gitu lah Pokoknya dia saudara aku Tapi dia tetangga aku Abis itu dia bilang Kayak gini Kalau udah mandi belum? Belum Baru skincare-an Dia bilang gini Gue gak bisa bahasa Inggris Terus Gue ke kampung Inggris Cuman waktu itu Waktu itu ya Gak tau sekalas sekarang Gue belajar Cuman Tiga juta tujuh ratus Selama tiga minggu Eh selama tiga bulan Terus kayak Yakin Terus Keluar-keluar Dia jadi guru les Bahasa Inggris Keren gak sih? Kayak Lah bapak lu udah liat-liat Dia mah suka liat-liat Orang kamarnya disini Kayak keren banget Aku pengen deh ke kampung Inggris Cuman kayak Itu kan tiga Tiga bulan kan Kampung Inggris kan Dikediri kan Iya itu Bagus sih katanya Terus aku bilang kan Kayak Gue pengen deh gitu Cuman kata Kata Saudaraku Kayak Ya lu bisa gak gitu Ambil yang Oh ada Ambil yang satu minggu Ambil yang tiga minggu Kok gak harus tiga bulan Tapi saudaraku Tiga bulan kan Terus dia kayak Enak banget Keluar-keluar Dia langsung jadi guru les Bahasa Inggris Padahal Awalnya tuh Dia gak bisa Bahasa Inggris Halo aku Tapi kalo dipikir-pikir Tiga bulan Tiga koma tujuh Kayak Menurut kalian mahal atau murah Ya kan Persepsi orang Beda-beda ya Kalo Menurut aku ya Buat tiga bulan Masalahnya Tiga bulan Setiap hari Murah sih Menurut aku Soalnya aku aja Dulu Les Dua Pokoknya sepuluh hari Sepuluh hari itu Sepuluh hari Si Manser ini lewat-lewat Pusing kali aku Pokoknya sehari itu Satu setengah jam Aku dapet sepuluh hari Berarti Kira-kira Lima belas jam lah ya Ya gak sih Satu setengah jam Dikali sepuluh Pokoknya aku Satu setengah jam Sehari Sebusnya Inggris Itu aja Satu koma sembilan Menurut gue mahal sih Les Cuman kayak gimana Ya waktu dulu Tapi bukan sekarang Terus kayak sekarang Udah lupa lagi Temen saya banyak yang Orang pare Pare itu maksudnya apa Yang itu Yang Yang Apa sih namanya Yang di kampung Inggris Suka belajar bahasa asing Apalagi dulu tuh Di sekolah aku ada Pelajaran bahasa Jepang Cuman Gak tau kenapa Dengan bodohnya Gue ngomong kayak gini Sir kalau misalnya Kita gak ikut peminatan Gak apa-apa kan Ya gak apa-apa Tapi kamu gak dapet nilai Oke saya gak ikut Akhirnya aku gak ikut Pelajaran bahasa Jepang Oh daerahnya namanya Pare Daerah situ Wajib pake bahasa Inggris lah Bagus sih Jujur Bagus banget Sumpah iya kenapa sih Gue Gue tuh dulu kayak gitu Padahal kan Aku tuh sebenernya Kalau Jepang kan Aku tertarik sama otomotifnya kan Karena emang Emang sebagus itu gitu Terus Kenapa kayak gue Gak berpikir panjang gitu Kenapa gue langsung bilang kayak Sir Dan Gak ngerti deh sama si Ola Ini Udah dibayar Mahal-mahal Gak ngerti Mungkin disitu saya lagi kayak Padahal kan Kayak berguna gak sih Misalnya gue kayak Di Jackety gitu Misalnya ada Ada Apa sih namanya Event gitu Pake bahasa Jepang Jadi kan gue kayak ngerti gitu kan Aneh ya Gue tuh aneh banget Tapi itu cuma setahun doang sih Dan kata Kata temen Kata temen aku yang belajar Gurunya tuh Gurunya Apa sih namanya Dia tuh Kadangan cuma kasih soal Tapi gak dijelasin Eh Enggak Dia ngasih soal Tapi dia jelasinnya Pake bahasa Indonesia Sedangkan soalnya itu Bahasa Jepang Kan temen gue mana ngerti Gue juga kayak Hmm Virasat gue udah bener nih Emang gue gak Gak bisa Mending les bahasa Jepang Nah iya kan Aku juga mikirnya gitu kan Soalnya itu tambahan guys Jadi kayak Kalo misalnya kalian Aku kan sekolah aku pulang setengah empat nih Kalo misalnya kalian mau peminatan Peminatan Eh peminatan Peminatan bahasa Jepang Kalian nanti pulangnya jam lima Gue pulang sekolahnya jam dua belas Maksudnya izin gitu Izin jam sebelas pulang Gimana mau ikut Ampe jam lima Aku cuman Tau satu sampe sepuluh Terus kayak salam-salam Gitu kan emang diajarin kan Iya kan Padahal Orang-orang tuh Mau belajar bahasa Jepang Karena les bahasa tuh kan Gak murah kan Mahal kan Gue pulang terserah Mau pulang jam berapa Lah bisa ya gak ikut Aturan gue gak Ikut juga peminatan Oh kalo aku Aku sebenernya gak tau ya itu Boleh atau enggak Tapi aku kan kayak langsung Tanya wakil kesisuan aku Kayak Ser Kalo peminatan Berarti yang minat-minat aja gak sih Gitu Terus Kata sernya Oh yaudah gak apa-apa Tapi kalo Tapi nanti gak ada nilai bahasa Jepangnya Gitu Terus katanya Oke Oke ser Makasih Kata guru MTK minat Saya yang gak minat Iya ya Kenapa peminatan tuh gak yang minat-minat aja Tapi aku masih ada bahasa Inggris minat Kalo bahasa Inggris minat Aku ikut Soalnya gurunya asik I love you sir Gue suka banget sama guru gue Bahasa Inggris Entah pak Soalnya kalo ngasih tugas tuh jelas gitu Kayak Gue tuh gak apa-apa kalo misalnya tugasnya susah Asal tuh lu jelasinnya tuh jelas Dijelasin yang jelasin yang jelas Terus kita mengerti Kan sesusah tugas Sesusah apapun tugasnya kalo misalnya Kalo misalnya bukan suka yang gimana-gimana maksudnya kayak Aduh nih Gue kalo ngomong apa-apa salang disini Sape Maksudnya tuh kayak guru Iya betul Pokoknya ngerti-ngerti aja deh Awas ya Sampe Sampe Menganing Sampe Pokoknya Kalo misalnya tugasnya sesusah apapun Kalo misalnya kita ngerti Itu tuh kayak Ya emang sih susah Tapi tuh kita at least bisa ngerjainnya gitu Daripada Udah gak tau Bahasanya Gak tau caranya Itu gue banget waktu kelas Guru bahasa Inggris ya Waktu kelas SMP Iya iya Jadi buat kalian yang gak Mudeng Yaudah nanti aja dipikirin Jangan terlalu dipikirin Capek Nanti Terang guys Waktu masih panjang Belajar bahasa isyarat aja tuh Freya Bisa tuh Belajar bahasa isyarat Aku suka akutansi Tapi aku gak suka PKWU Gimana tuh Soalnya PKWU tuh mirip-mirip akutansi Les bahasa kalbung adalah Ada-ada-ada Sama Raisa Betul Walaupun belajar kimia gak? Enggak Dulu aku belajar fisika Tapi Itu juga Sekarang udah enggak Sumpah jujur ya PKWU puing banget Karena kan Jadi dulu tuh ya Sebelum guru aku yang sekarang Waktu aku kelas 11 Aku kan belajar PKWU kan Terus Aku tuh disuruh buat satu produk Terus dijual Minimal yang dijual tuh 5 piece Terus aku bikin yang paling gampang Adalah aku bikin Keripik Pangsit Keripik pangsit Tau kan Jadi pangsit Pangsit gitu Aku potong kecil-kecil Abis itu digoreng Abis itu tinggal dikasih bumbu Udah kan Gitu doang Nah abis itu Udah tuh Aku foto kemasannya Tapi ini gue bingung nih Pasti gak ada yang beli Masanya tuh harus ditaro Harus ditaro Di sosmed kita Kayak PKWU itu Kewirausahaan Kayak di Instastory Terus di Twitter Terus juga Taro di Status Whatsapp Gitu kan Kan gue Aku bilang aja Sir maaf ya Sir saya Saya Gak main sosmed Sir Selain Whatsapp Eh Waktu itu Sir Apa Miss ya Oh Miss Dulu tuh Miss Waktu kelas 11 Maaf ya Miss Saya yang gak main sosmed Untung dia ibunya tuh kayak Apa sih namanya Gak yang trendy-trendy banget Gitu kan Kayak Maaf Soalnya Saya Anti sosial gitu Miss Saya kurang suka Punya sosial media Ini juga Whatsapp Saya buat ngabar-ngabarin Sama orang tua Sama buat sekolah aja Gitu kan Terus Akhirnya Oh iya iya nak Gak apa-apa Bikin aja di status Whatsapp ya Udah gue foto aja tuh Gue masukin status Whatsapp Kan gak ada yang beli ya Maksudnya kayak Siapa juga sih yang mau beli Akhirnya Aku suruh Kayak Jessie Prea Gitu-gitu Kayak Eh lu pura-pura chat gue dong Bilang Kayak Mau pusun keripik gue gitu Mau bas Padahal Padahal gue nge-tweet sehari Bisa berapa kali ya Dulu tuh waktu kelas 11 Ceritas tentang sekolah terus Terus kayak Iya iya Terus Udah tuh Gue bikin aja Pembeli gue siapa Kayak Kade Waktu Lulu Freya Jessie Satu lagi siapa gitu Terus kayak Keripiknya aku makan sendiri Ya coba siapa siapa sih yang mau beli Ngerti gak sih Kayak Apalagi waktu itu lagi PSBB ketat Yang literally semua orang Tahu lah kalau pandemi Pasti semua orang Kayak Tiba-tiba menjadi Apa Apa aja kerjanya gitu Kayak Tiba-tiba gue jadi penjual gitu Kayak Gak ada yang beli Ngerti gak sih Iya Gini Maaf ya Tapi gurunya kayak Kayak Gak dinilai Sama dia Emosi gak Kalau gue deh effort Ya aku PKWU Sudah tuh Iya Bener banget Gue juga Bayangin PKWU Di sekolah gue Suruh ternak ikan Itu ikan cupang Untung Karena aku punya ikan cupang Tuh ada Satu dua Tiga empat lima Ada enam Aku foto-fotoin aja gitu Kayak Cuman kayak Ya Allah Kayak sema Disuruh ternak ikan Ini aku lagi ada tugas ini Tugas bikin kerajinan Merajut Aku bingung mau rajut apa Aku gak bisa ngerajut Budidaya ikan Jepang Dulu PKWU gue disuruh bikin sampah Wah Iya sih Menurut aku Sapu tangan Aku mau rajut Sapu tangan aja Biar gampang Betul-betul Minta tolong Mau mumucan Iya bener Eh kan mumucan menjahit Kalau merajut Merajut Taplak meja Aduh kepanjangan Merajut apa ya Merajut gantungan kunci aja gak sih Gantungan kunci Gantungan kunci Berbentuk Alfabet Cisani Kalau merajut Jarji Merajut bumper mobil Sekarangnya berapa dah Jam 8 Jam 8 Jam 8.58 Oke Yang putih-putih itu Cisani beli Iya masalahnya itu kan Maksudnya Kayak keliatan banget kan Kalau misalnya gue beli gitu Aku juga bingung Nanti yang beli siapa Aduh Paling gue share aja ke grup JMT Ini pada beli ya Nggak usah bayar Atau gak Ini guys Aku lagi jualan Diskon 100% Tetep jual kan Tapi diskon 100% Oke Karena udah mau jam 9 Jadi lebih baik kita Mau bacain Ini Podium Kayaknya aku mau ini deh guys Mau kelas lagi Ini udah jam berapa nih Oh udah 59 Oke Ini aku baca dari sini deh Dari Ada Kak Selebew Hai Aduh Gak bisa nih bacanya Ada Kak Selebew Ada Kak Lazaru Ada Kak Iqbal Terima kasih ya Kak Bagas Kak Hantu Laut Wih nih Hantu Laut Ada Kak Alfian Ada Kak Adenurul Ada Kak Solali Ada Kak Palhigure Ada Kak Rako Ada Kak Titik 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 Bercita-cita Jadi Atlet Ciorum Liga JKT Portret Baik Baiklah Ada Kak Gilang Dan ada Kak Marshall Marshall Thanks ya guys Udah Nemenin Nggak jadi sih Nulis tugas Ini cuman Cuman Dua tugas Tugas doang Tapi abis ini aku pasti kerjain Ini juga nggak ada tenggatnya Jadi tenang aja Malu tuh pasti Kenapa Malu kenapa gitu Jangan bilang Jangan bilang sungmin Kenapa deh Ya jadi Terima kasih Oh iya SS dulu deh Gue juga mau SS Gimana cara SSnya Ini Iya ada tangannya Oke ulang Oke Arigato Bye bye Sampai ketemu lagi Bye Kapan-kapan SR sambil kelas ya Oke Bye